Intro Sejumlah pesohor dan pejabat menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan Mulai dari Dewi Persik dihajatan, anggota DPRD dengan pesta 3 hari 3 malamnya Hingga ulang tahun Gubernur Jawa Timur yang banjir pengaduan Intro Dewi Persik manggung, sudah biasa Tapi kalau manggungnya bikin polisi lakukan penyelidikan, nah itu baru luar biasa Video Dewi Persik manggung di Kudus, Jawa Tengah menjadi viral Ada beberapa cuplikan video yang menunjukkan Dewi Persik sedang bernyanyi di depan penonton Di tengah acara hajatan pada Sabtu siang Dalam video tersebut tampak beberapa penonton tidak menggunakan masker Polres Kudus menyatakan pihaknya sudah memanggil pihak yang terlibat Yaitu IO dan penyelenggara hajatan beserta saksi-saksinya Polisi masih mendalami apakah ada undang-undang atau perda yang dilanggar dari pihak itu Hasil temuan di lapangan Dewi Persik diundang khusus oleh penyelenggara hajatan Tidak ada permintaan untuk menyanyi, tapi hanya menyumbang lagu yang dihadiri keluarga dan beberapa kerabat terdekat Menggelar pesta perkawinan anaknya hingga 3 hari 3 malam Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Zainye, menjadi sorotan di media sosial Bahkan video arak-arakan pengantinnya pun menjadi viral Apalagi beberapa undangan dan pengantin tidak menggunakan masker dan berkerumun Warganet pun makin geram lantaran tak ada petugas yang membubarkan aksi tersebut Ketua Satgas yaitu Bupati Situ Bondo Suandi justru menghadiri pesta yang dipenuhi dengan hiburan musik ini Namun Bupati Menampik adanya pengabayaan protokol kesehatan di lokasi pernikahan Malah diakuinya justru super ketat Sebelumnya pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur juga menuai sorotan Imbasnya laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan pesta ulang tahun Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa terus berdatangan ke SPKT Polda Jatim Dalam satu hari, Polda Jawa Timur didatangi 4 kelompok masyarakat yang mengajukan laporan yang sama Kemeriahan di pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur viral di media sosial Dan mengundang banyak reaksi warganet Meski begitu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur membantah dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara tersebut Tim Liputan CNN Indonesia